Kadang-kadang kulit pasien saya, klien saya memang sudah kering banget Jadi apa yang harus saya lakukan? Bantu bu dengan penggunaan moist Moist dulu, pencil, toner atau penggunaan si Noloria Bactel itu Kemudian itu pakai moist Itu juga boleh Kemudian serum C supaya boleh mencerahkan Seperti itu Kalau berminyak sebaik mungkin Kalau sudah berminyak, setidaknya Ngapain lagi ibu tambahin moist? Ya kan? Bahkan ibu harus anjurkan Bersihkan wajah lebih sering Karena kulitnya berminyak Hati-hati dengan penyumbatan Sehingga timbul peradangan akhirnya Gerawat Jadi justru Kalau berminyak Moistnya jangan digunakan Jadi kita balik lagi Ujung-ujungnya sama apa? Kenali produknya Hafal landungannya Jangan lupa Terus kalau kulitnya normal Saya rasa semua boleh digunakan Bisa gak dok digunakan di tubuh lain Contoh di leher Masa bukannya bagus leher? Gak bisa Tujuannya kalau exfoliating Kami bantu juga Untuk mengecilkan poli-poli Ibu bapak Ya Itu Jangan lupa Bu Mary sudah Pertanyaannya? Sudah terjawab? Jadi dok Saya mau tanya-tanya Kita tahu ya dok Kulit berminyak itu Gak boleh ya Terkadang kan Betoks itu kan Juga pada kulit berminyak itu Kering ya Jadi gimana tuh Cara Mengatasinya Pengaplikasi yang mana Selama pada saat Proses adaptasi Atau detoksifikasi Betoks dari Pemakaian produk Ini Tidak ada cerawat Kalau dia Kering Tunggu dulu Kurang lebih Kasih waktu Memang karena kan Tujuan kita tadi Berharap Jangan sampai Pada saat Detoks ini Jangan terlalu Kan kita Tadinya dia berminyak Betul ya bu ya Tapi pada saat Proses detox Dia menjadi kering Ya kan Sebaiknya Dibiarkan dulu bu Ya Karena tujuan kita Memang awalnya Jangan sampai berminyaknya Juga terlalu berlebihan Ya Nah setelah Memang kurang lebih Dalam waktu sepulang Tidak ada cerawat Detoksnya udah stabil Bagus Ibu boleh masukkan Moist Jadi kembalikan lagi Kulit yang Kedalam Hidrasi yang normal Ya Maksudnya Kalau pun berminyak Karena sudah ada detox Tidak terlalu berminyak Sekali Tapi karena Dia kering banget Boleh ibu masukin Kedalam noise Seperti itu Ya Oke Selama tidak ada cerawat Terima kasih Tadi pertanyaan siapa ya Yang tadi Sudah 14 tahun Oh oke Ibu ya Kering racikan Tapi kering racikannya Sudah stop Sudah stop Sekarang sudah pakai Amor ya Oh Sofis Ya ampun Oke Berarti harusnya Nanti ya Kalau sudah 14 tahun Pakai Pakai kering racikan Mengelupas Sekarang Masih pengelupas Bu Sekarang tusan Oke Oke Ibu ingat Ibu ingat Kering racikan 14 tahun Kalau melihat Dimensis ibu Betul Dulu ibu putih banget Ya Hati-hati Yang tadi saya bilang Inflamasinya Pasti ditekan Itu secara Kuat banget Sehingga pada saat Sekarang Tidak ada Inflamasi Yang ditekan Walaupun Ada kandungannya Di barnya ini Untuk Reaksi peradangan Ya Bener ya Balik lagi nih Ke hasil produk Ya Kandungannya Supaya ibu bisa jawab Itu Tapi tidak Setelah Ketika Ibu pakai 14 tahun Itu produk Jelas ya Bu ya Jadi Memang Prosesnya itu 14 tahun Di saat 14 tahun Usia ibu Bertambah enggak Apa stop di tempat Misalnya Ya Kalau bertambah Berarti Apa yang kita Tidak bisa tekan Proses aging Berjalan Bila bertambahnya Usia Kalau si Kliennya itu Atau si Ibu Stokisnya itu Atau ibu Ini Ditambah usia Ngelewati masa itu Yang muncul tadi Apa Harmonalnya Berkurang Ya Terus nyari-nyari Kaki Sakit tinggal Nggak kata-kata Udah suka Ya Nah itu Proses itu Yang memang Akan berjalan Dan ibu rasain Setelah 14 tahun Ya Ditambah ya Bu ya Dengan proses Seperti itu Nah Kalau dengan keadaan Ibu Flagnya bertambah Ada yang Bisa jawab Dengan produk apa Yang ibu atasi Dengan hiperpigmentasi Untuk mengatasi Hiperpigmentasi Esfolian Terus ditambah Apa lagi Nah Serum Serum Bagus banget Cara pakenya Boleh Exfolian Pake exfolian Habis itu Ibu pake Serum Fungsinya Atau balik Kalau ibu bener-bener Tujuannya Hiperpigmentasinya Kuat Disitu Ibu Serumnya Ditambah Kalau bisa Agak sedikit Tekan Carap pakenya Sedikit agak merah Boleh bikin Kemelahan Bikin dong Akalin Seperti Kake Rose Jadi besok Ibu Masa pake Rasanya Irit lagi Gak bu Iritannya Ibu Bisa bersabur Lagi Ya kan Seperti itu Saya Cara pakenya Gitu Jadi Udah Exfolian Terus Kemudian Serumsinya Di tempat Yang Hiperpigmentasi Boleh Setelah Menurumnya Tambahin lagi Terus Tapi Agak sedikit Ditekan Ya Kalau tekan Agak sedikit Ditekan Gak usah Biar Bentukin Kalau memang Di sekitar Pipi Seperti Pakenos Ya Nah Biasanya Memang Agak sedikit Tinggi Ya Nah Biasanya Itu sangat Membantu Membantu Sekali Untuk Mengurangi Hiperpigmentasi Kenapa Ferumsi Menekat Enzim Pirosinase Penghasil Pigmentasi Ya Apalagi Kandungan Serumsi Ibu Vitamin C Agak tinggi Jadi Cukup Baik Untuk Serumsi Buat itu Menekan Menekan pigmentasi Soalnya Buat Menekan Pertumbuhan Itu Yang Di dalam Di Nampisan kedua kulit Ada Ada Mau nanya Lagi Sudah Jelas Rumitas Sudah Jelas Dan ini Mengatasi Kusamnya Karena Exfolia Membantu Mengatasi Pengangkatan Sel Kulit Mati Tadi Dengan Pengangkatan Sel Kulit Mati Hiperpigmentasinya Menjadi Terangkat Kenapa Karena Makin Lama Pigment Pigment kita Akan naik Ke permukaan Nah Yang di permukaan Dia akan Melupas Dia akan Lepas Sehingga Pigment itu Menjadi Lebih tipis Itu Pemikiran Ya Karena Tadi Regenerasi kulit Harusnya Tetap Berjalan Ya Oke Ibu Kalau Mau merawat kulit Ada gak Bagusannya Gak Gak ada Harusnya gak ada Setap Udah Kan Justru Dengan Bertambahnya Usia Ditambah Dengan Regenerasi Kulit Kita Kemampuan Penggantian Kulit Kita Makin Menurun Makanya Kita Justru Harus Menambah Dari Luar Contohnya Dengan Pemakaian Produk Jadi Sebenarnya Harusnya Tidak ada Batasan Orang Merawat Sesuatu Harusnya Terus Menerus Dirang Ayah Dia tetap Terjaga Ya Kemudian Terjaga Kita Kita Harus Tau Lagi Bu Burging Karena Apa Ya Jadi Misalnya Contoh ya Bu Yang Tadi Di Perpigmentasinya Tuh ada Terus Yang Fisi Tapi Ada Terus Kenapa Penyebabnya Gak Di Stop Pemakaian KB Hormonal Misalnya Seperti itu Jadi Kita Tau Dulu Yang Menyebabkan Sesuatu Itu Timbul Itu Apa Dulu Ya Kalau Misalnya Pemakaian Timbulnya Jerawat Yang Mungkin Karena Pemakaian Hormonal Juga Bisa Atau Kebersihannya Kurang Atau Hormon Androgen Yang Kigit Sekali Ya Nah Itu Kita Harus Tau Dulu Penyebabnya Dengan Seperti Itu Kita Baru Bisa Ibu Mengelompokkan Oh Ibu Harusnya Pakai Produk Yang Ini Tapi Bukan Di Stop Lebih Cocoknya Yang Mana Harus Saya Harus Pakai Cleanser Yang Ini Harus Saya Pakai Yang Bar Harus Pakai Yang Moist Seperti Pertanyaan Bumeli Dengan Kadaan Pada Saat Dia Dato Sampai Kok Kering Pernah Kulitnya Sebelumnya Berminyak Gitu Ya Ya Jadi Sebenarnya Yang Namanya Pemeliharaan Harusnya Tidak Boleh Atau Harusnya Tidak Di Stop Hanya Ada Saat Ibu Sudah Tinggi Dia Hasilnya Sudah Bagus Jangan Sampai Drop Sekali Kebawah Sehingga Harus Mulai Lagi Dari Awal Gunakan Yang Sifatnya Apa Maintenance Pemeliharaan Nah Apa Selusi Misalnya Nah Tadi Pertanyaannya Apa ya Pria Tadi Selain Tadi Mengetahui Penyebab Sebelumnya Mungkin Untuk Orang Ini Tidak Cukup Cepat Jadi Terus Terusan Dia Masih Seperti Itu Memang Jangan Terlalu Lama Sebenarnya Sorry Dia Terjadi Denk Paksa Apa yang terjadi Oke Ingat Ibu Dipakainya Apa Paksa Air Paksa Oke Iya Customer Pakainya Apa Oke Terus Langsung Pakai Ini Terus Ibu Dikasihnya Produknya Apa Ex Ex Kita Tahu Pada Saat Ex Diberikan Terus Jadi Pengelupasan Ada Kan Nah Pada Saat Pengelupasan Mungkin Tanya Lagi Sama Kayaknya Enaknya Seperti Gaki Digosoknya Agak Lebih Keras Pada Saat Cuci Muka Akhirnya Terjadi Reaksi Iritasi Nah Terjadi Reaksi Iritasi Ibu Tetap Pakai Exfoliant Yang Berasa Gak Lebih Perih Jangan Pakai Sabun Aja Pasti Berasa Lebih Perih Karena Proses Manipulasinya Terlalu Hot Terlalu Kasar Atau Mungkin Terlalu Keras Ibu Tanya Lagi Lebih Lanjut Cara Pakainya Bagaimana Yang Dipakai Jumlahnya Banyak Atau Enggak Nah Hati Hati Tuh Yang Tadi Saya Anjurin Pakai Coba Pakainya Seperti Lo Yang Ada Di Masas Itu Manipulasinya Saya Harapkan Dia Menjadi Lebih Keras Lebih Kuat Pasti Akan Menjadi Efek Lebih Kuat Contohnya Timbul Kemerahan Jadi Orang Bilang Dok Saya Batuk Saya Kasih Obat Sama Dokter Berkurang Dok Tapi Saya Kok Belum Sengku Banget Belum Kasihnya Masih Yang Soft Akhirnya Baru Coba Ya Bu Misalnya Kalau Pakai Produk Kalau Ini Jangan Coba Coba Terus Dikasih Obat Oke Kalau Begitu Saya Kasih Obat Dosisnya Lebih Kuat Tapi Efeknya Apa Saya Jadi Nah Jadi Kenapa Kadang Reaksi Yang Manipulasi Ataupun Berian Sesuatu Yang Lebih Kuat Pasti Efeknya Reaksi Yang Timbul Lebih Kuat Juga Nah Bagaimana Mengatasi Efek yang Lebih Kuat Dipakai Moise Bu Ya Sebelum Dimulai Pakai Moise Supaya Dia Meredakan Reaksi Irritasinya Dan Tanya Lagi Dikosok Enggak Pakainya Lembut Enggak Terus Sehari Berapa Kali Kuantitinya Berapa Banyak Jangan Jangan Disuruh Pakai Setitik 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 Ini Lumayan Dia belanja Lagi Banyak Pakainya Sebesar Besar Apa Wah Tuh Pakainya Langsung Di gini Lihat Sene Siapa Wah Besok Lumayan Juga Tuh Dok Ngomong Kayak Gitu Kelu Buat Saya Buat Pakainya Gini Jadi ingat Cara Pakainya Bagaimana Jumlah Yang Dipakai Berapa Banyak Itu Jangan Dilupakan Itu Yang Bisa Menyebabkan Reaksi Lebih Kuat Yang Pada Akhirnya Iritasi Kadang Terus Terang Saya Seperti Tadi Anjur Atau Ibu Seperti Itu Kalau Mau Lebih Cepat Hasilnya Ya Memang Manipulasinya Agak Lebih Perasa Sedikit Selama Beliau Atau Klien kita Mau Menanggu Resiko Itu Perikiran Sedikit Saya Sih Mau Menanggu Aman Aja Lado Nantai Nantai Aja Selama Klien Bapak Ibu Juga Mau Terima No Problem Jadi Semua Adalah Pilihan Tapi Jangan Luka Ibu Atau Bapak Tetap Menentun Pilihan Itu Jelas Ya Supaya Kita Juga Tidak Terharap Terus Menerus Kita Juga Bisa Lain Sama Klien Kita Atau Klik Kita Yang Kita Kasakan Tidak Terjuang Kita Kasih Pilihan Semuanya Ada Resikonya Untuk Menghasil Yang Lebih 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 Cepat Dan Lebih Kuat Ya Pasti Otomatis Dosis Yang Ibu Berikan Atau Bapak Ibu Sampaikan Lebih Banyak Seperti Itu Ya Jelas Ya Ada Pertanyaan Sudah 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 Terima Terima ya